diubah, karena selama ini benar kata Pak Habibur Rahman dan DPR dan pemerintah, soal langkah itu open legal policy kecuali ada alasan yang membenarkan untuk meneropos itu nah ini yang harus dibantu apa alasan yang bisa membenarkan itu nah yang terakhir ini kan dekat sekali dengan momentum mau pemilihan umum dekat banget, begitu apakah ini digunakan sekarang atau untuk pemilu 2029 nah itu nah kalau dibaca implisit ya keterangan DPR dan keterangan pemerintah, walaupun di ujungnya menyerahkan kepada kebijaksanaan yang mulia hakim konstitusi, itu kan bahasanya bersayap kalau begitu dua-duanya kan mau ini diperbaiki kalau pemerintah dan DPR sudah setuju mengapa tidak diubah saja undang-undangnya jadi tidak perlu melempar isu ini soal ini di mahkamah konstitusi untuk diselesaikan jadi tidak ada perbedaan karena dari DPR tadi implisit itu sudah setuju dan tidak ada perbedaan di fraksi-fraksinya kelihatannya pemerintah juga setuju kan sederhana ini untuk mengubahnya dibawa ke DPR saja diubah undang-undang itu pasal itu sendiri jadi tidak perlu dengan tangan mahkamah konstitusi nah itu kira-kira respon saya dan beberapa penjelasan yang mungkin bisa diberikan ditambahkan oleh Pak Habibur Rahman dari DPR terutama kami ingin tahu betul seperti yang diceritakan Pak Wahidudin tadi apa sih yang diperdebatkan kenapa pernah turun 35 lalu pindah ke 40 ya mengapa kita tidak turunkan 30 sekalian atau 25 supaya nanti tidak ada lagi yang mengajukan permohonan soal ini jangan-jangan nanti alasan ini ada generasi baru yang begini-begini dan segala macam yang usianya lebih rendah memerlukan ini dan segala macamnya diminta lagi menjadi 30 lalu perkembangannya diminta lagi 25 angka itu kan sesuatu yang sulit didefinisikan selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati